Pernyataan ini disampaikan Komandan Satuan Brimopolda, Papua Barat, AKBP Jeremias Rontini. Saat dikonfirmasi jurnalis, usai menyerahkan rumah yang sudah dibedah anggota Brimop kepada pemiliknya di Distrik Maladumes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Rabu Siang. Pernyataan ini disampaikan Dansat Brimop menanggapi masih maraknya aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap pekerja PT. Freeport. Menurut mantan Kapol Restimika ini, secara resmi pihaknya belum menerima surat resmi dari Polda, Papua untuk permintaan bantuan pasukan. Namun sebagai Polda yang bertetangga dengan Polda, Papua pihaknya siap jika diperlukan. Ini secara resmi belum ada surat permintaan, tetapi melihat kondisi di sana, kita sebagai Sat Brimop tetangga dengan Papua, otomatis kita siapkan siap gajah. Sewaktu-waktu dibutuhkan untuk bergerak ya kita siap. Sementara itu setelah dilansir sejumlah media online, Kapol Restimika Papua, AKBP Victor Dean Makbon mengakui, Terdapat lebih seribu warga Mimika yang meminta segera dievakuasi dari beberapa kampung di sekitar kota Tembagapura. Pasalnya wilayah yang mereka tembati kini dalam kendali kelompok kriminal bersenjata atau KKB, yang akhir-akhir ini kerap meneror dan mengintimidasi warga. Wilayah-wilayah yang dinilai tidak aman adalah Utikini, Ama, Kimbeli, Wakbanti, Opitawak, hingga Arwanok. Kampung-kampung tersebut selain didiami masyarakat setempat, ada juga yang merupakan pendulang emas tradisional di daerah Bantaran Kali Kabur atau Sungai Aikwa. Karena sungai ini mengaliri material tailing atau sisa pasir tambang PT Freeport Indonesia. Banyak warga mengais rejeki dengan membangun gubuk-gubuk darurat di sepanjang Bantaran Sungai. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.